Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian akan mengunjungi tempat kejadian perkara ledakan bom bunuh diri di Terminal Kampung Melayu Jakarta dan untuk mengetahuinya kita segera bergabung dengan Angelika de Evagam. Angel, apakah Kapolri saat ini sudah tiba di lokasi kejadian? Ya, untuk sampai saat ini Kapolri belum tiba di Terminal Kampung Melayu. Namun memang rencana yang pada pukul 15.40 waktu Indonesia Barat, Kapolri dari kunjungan penegaraannya tiba di Indonesia. Kemudian kami mendapatkan informasi kejadian pertamanya adalah menuju ke Rumah Sakit Kramacati di Jakarta Timur. Kemudian setelah dari situ beliau akan melakukan kunjungan atau meninjau tempat kejadian perkara dari ledakan bom bunuh diri di Terminal Kampung Melayu. Dan sampai saat ini kami memang melihat aparat kepolisian sudah mulai berjaga untuk mempersiapkan kedatangan dari Kepala Polisi Republik Indonesia. Dan dapat kami informasikan juga sampai saat ini suasana di Terminal Kampung Melayu. Pasca ledakan bom yang terjadi pada Rabu malam kemarin ini masih terlihat garis polisi membentang di radio 10 sampai 20 meter dari Terminal Kampung Melayu. Atau tepatnya dari halte bus Transjakarta Kampung Melayu. Kemudian bila biasanya aparat kepolisian yang berjaga di Terminal Kampung Melayu ini diterjunkan sekitar 10 aparat kepolisian. Namun setelah adanya ledakan bom ini terlihat tadi kami mendapatkan informasi sih ada 35 aparat kepolisian yang sudah diterjunkan untuk menjaga kondisi di sekitar Terminal Kampung Melayu. Dan bila dilihat lagi di sini dapat kami informasikan bahwa aktivitas masih berjalan seperti biasa. Para penumpang ataupun masyarakat masih menggunakan angkutan-angkutan yang berada di sekitar Terminal Kampung Melayu. Kemudian kami juga melihat banyaknya masyarakat yang antusias begitu melihat tempat kejadian perkara dari ledakan bom yang menewaskan tiga orang dari aparat kepolisian yang baik di sekitar Terminal Kampung Melayu ataupun dari atas flyover di atas Terminal Kampung Melayu ini. Untuk sementara demikian yang bisa kami informasikan kembali ke Anda. Terima kasih Angelika, Hadefaga melaporkan langsung dari lokasi kejadian perkara.